Kembali lagi, kali ini kita bakal ngebahas tentang fisiologi sistem renin angiotensin aldosteron sistem Oke, nah, untuk sistem RAS ini fungsinya buat apa sih? Nah, RAS ini nanti akan berpengaruh pada pembuluh darah ya teman-teman Jadi, pengaruhnya ke tekanan darah Baik, disini dimulai dari kondisi saat hipotensi atau hipofolini Nah, disini nanti tubuh itu akan merespon teman-teman Seperti hipoperfusi ginjal dan penurunan tekanan dirasakan oleh baroreseptor jantung dan arteri Nah, hipoperfusi ginjal artinya si ginjal itu udah nih untuk memperfusinya jadi dikurangi hipoperfusi dari ginjalnya Sehingga mengakibatkan penurunan regangan baroreseptor pada dinding arteriol afren Dan juga berpengaruh terhadap penurunan pengiriman NACL ke makula denser Selanjutnya, penurunan dari tekanan dirasakan oleh baroreseptor jantung dan arteri Itu akan menimbulkan respon peningkatan katekolamin di sistem sirkulasi Dan peningkatan aktivitas secara simpatis pada arteriol afrennya Sehingga mengakibatkan stimulasi reseptor beta-1 adrenergic pada arteriol afren Nah, semuanya tadi itu akan berefek terhadap peningkatan pelepasan renin oleh sel-sel juxtagromilural Di arteriol afren berujung pada peningkatan pelepasan angiotensin 2 Nah, ini untuk pembentukan dari angiotensin 2-nya Terjadi di hepar atau hati secara normal Mencintensis angiotensinogen Dengan laju basal serta melepaskan nanti ke sirkulasi darah Dari awalnya angiotensinogen ada di hepar Diubah oleh enzim renin menjadi angiotensin 1 Angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzim Setelah menjadi angiotensin 2, angiotensin 2 ini memiliki beberapa efek pada target organ sasarannya Yang pertama itu peningkatan sekresi aldosteron dari kortex adrenal Sehingga mengakibatkan peningkatan insersi KN-AE pada sel prinsipal di ductus collectivus Juga peningkatan reabsorpsi NA ke dalam darah Sehingga menarik H2O ke dalam darah melalui peristiwa osmosis Nah, juga angiotensin 2 itu meningkatkan aktivitas transporter NHE3 di dalam PCT Juga fasokontriksi arteri sistemik Nah, hal-hal tadi itu mengakibatkan dari peningkatan tekanan darahnya Juga di sini angiotensin 2 itu mengakibatkan kontriksi dari arteriol efren Sehingga meningkatkan tekanan hidrostatik glomerulus Akibat dari peningkatan tekanan hidrostatik tadi Peningkatan juga jumlah cairan yang dapat di sarinya Nah, sehingga mengakibatkan peningkatan konsentrasi sisa protein darah di glomerulusnya Juga menurunkan tekanan hidrostatik di peritubular Akibat dari peningkatan konsentrasi sisa protein darah di glomerulus Mengakibatkan darah menjadi kental Serta bergerak dari glomerulus menuju kapiler peritubular Dan juga meningkatkan nilai V atau osmosis pada kapiler peritubular Yang mana akan meningkatkan reabsorpsi H2 langsung ke dalam sirkulasi darah Via aliran gradien tekanan onkotik dan hidrostatik H2O Sehingga dapat menaikkan tekanan darah Jadi, tadi teman-teman kesimpulannya Jika kondisi tubuh kita mengalami hipotensi atau tekanan darah rendah Atau hipofolemi atau volume darahnya itu kurang Itu maka tubuh akan merespon teman-teman Akan merespon dan berusaha untuk mengembalikan Dari tekanan darah itu menjadi normal Dan juga volume darah menjadi normal Dengan rangkaian mekanisme-mekanisme sebagai berikut Sehingga nanti dihasilkan tekanan darah yang normal kembali Dengan menaikkan tekanan darah Dan di sini juga ada daftar singkatan nih Dari ACE itu, Angiotensin Converting Enzim Disintesis oleh Ginjalan Paru Kemudian DK itu Ductus Collectifus PCT itu Tubulus Contortus Proximal NHE 3 itu Stadium Hydrogen Sodium Hydrogen Exchanger Antiportiga KNHE itu Kanal Natrium Sodium Epitel Dan V itu tekanan dari On Coating Oke, itu aja teman-teman Mungkin untuk video kita kali ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini Supaya lebih semangat upload video-video selanjutnya Sekian dari saya, bye-bye